Jika ada kemauan, selalu ada jalan. Mungkin rumus ini pantas kita sematkan untuk Yoga dan Dairy. Yang menyisikan sebagian uang kuliahnya untuk membuka usaha kuliner lele terbang. Perintis usaha sejak 2019, Yoga dan Dairy mencoba beberapa inovasi agar usahanya bisa diterima pasar. Meski juga sempat vakum karena pandemi COVID-19. Menyasar segmen mahasiswa sebagai konsumen, usaha lele terbang dibuka kembali pada tanggal 15 Mei 2023. Di Jalan Bumi Manti 3, kampung baru tepatnya di dekat kampus Unila. Jika dibandingkan olahan lele pada umumnya, lele terbang ini cukup unik dan gurih rasanya. Diris menjadi dua bagian, namun tidak terpisah. Lele yang dibaluri tepung hingga menjadi crispy ini layak direkomendasikan buat kalian yang ingin makan lele dengan harga terjangkau. Lele terbang ini pasarnya mayoritas mahasiswa Unila. Satu porsi lele terbang dengan pelengkap nasi, terong crispy, sambal dan lalap-lalapan pastinya cukup untuk mengenyangkan perut kita. Dalam satu porsi tersebut sudah gratis es teh manis. Selain lele terbang, ada juga menu tambahannya, seperti nasi ayam lengkuas, dengan dua pilihan paha atau dada ayam, dan menu paket irit nasi telur. Ini pasarnya kita mahasiswa Unila semua, rata-rata hampir 80% mayoritas para pembelinya adalah mahasiswa Unila. Sebenarnya kita sudah buka waktu 2019 sebelum COVID yang lalu, karena terbatasnya modal, kami hanya membuat pre-order dari mahasiswa, dari by WhatsApp, terima pesanan, kami buatnya di rumah, lalu berhenti ketika pandemi 2020, dan sekarang 2023, ada sedikit modal, maka kita ya berusaha lah untuk usaha ini lah, kecil-kecilan ini. Kami berdua, saya dengan Derry, kawan saya, kita sharing bareng berdua, kita patungan untuk modalnya bareng-bareng itu. Ini sebenarnya cara pengolahannya, dari lele utuh, kita bersihkan dulu, dari kepala sampai buntuk itu kita iris, iris dua bagian, tapi tidak putus. Jadi dagingnya itu mekar, makanya disebut lele terbang dia, kayak punya sayap gitu, lembut di dalam, crispy di luar gitu. Dari satu porsi itu kita ada nasi, ada lalap, lalu yang penting ada lele, lalu ada sambal spesial, juga di sini kita free steak semuanya. Tanpa nasi ataupun lengkap, kita semuanya free steak. Mungkin kalangan yang lagi irit, ada menu telur di sini yang 12 ribu, gitu. Kita mulai dari 12 ribu, lalu ada lele terbang, 14 ribu, kalau paha kita 17, dada 19. Dan ayamnya kami potong empat, jadi nggak kecil gitu kan. Itu ayamnya jumbo-jumbo. Jumbo ya? Iya. Iya, dari 2019 mereka nungguin nih, kapan lagi nih buka lele tebang. Lalu pas opening, hari kedua juga mereka datang nyobain lagi nih. Kita tersedia juga di GoFood, di GoJek, lalu di GrabFood, di ShopeeFood juga, nanti ke depannya kami mau masukin. Untuk harga proporsinya, lele terbang dijual 14 ribu rupiah, nasi ayam lengkuas 17 ribu rupiah untuk paha, dan 19 ribu rupiah untuk bagian dada ayam. Sementara untuk paket irit, dihargai 12 ribu rupiah proporsi. Bagi yang ingin mencoba lele terbang ini, bisa datang ke lokasi, mulai pukul 11 pagi sampai pukul 9 malam. Dalam sehari, 30 sampai 40 porsi lele terbang laris terjual. Sementara untuk nasi ayam lengkuas dan nasi telur bisa terjual sekitar 20 porsi. Terima kasih telah menonton!